Pemisar ratusan warga sejak pagi antre untuk mencairkan uang BLT subsidi BBM 500 ribu rupiah di RPTRA MH Tamrin, Kenari, Jakarta Pusat. Meski senang dengan bantuan ini, warga berharap pemerintah dapat menurunkan harga BBM agar harga bahan pokok stabil. Ratusan warga mengantri demi mendapatkan BLT subsidi BBM dan BLT Sembako sebesar 500 ribu rupiah dari pemerintah di RPTRA MH Tamrin, Kelurahan Kenari, Jakarta Pusat. BLT 500 ribu rupiah ini disalurkan dalam dua tahap pada bulan September dan November atau awal Desember mendatang. Meski senang dengan bantuan sosial ini, warga tetap berharap pemerintah bisa menurunkan harga BBM agar harga kebutuhan pokok tetap stabil. Jadi kita nggak punya apa-apa yaudah, kita syukurin aja dapat segini juga. Kita mau bilang apa? Iya, kita bersyukur aja, Alhamdulillah aja. Ada jajan cucu, ada jajan kita. Setiap warga dapat nilai 500 ribu. Pembagiannya itu terdiri dua bulan BBM dan plus sembako yang diganti dengan uang. Warga yang menerima BST ini seluruh Kelurahan Kenari jumlahnya 375. Pemerintah mulai menyalurkan dana BLT BBM dan sembako 500 ribu rupiah sejak awal September kepada 20,65 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Pembagian Bansos ini merupakan bentuk kompensasi dari keputusan pemerintah menaikan harga BBM. Sarat warga penerima manfaat adalah kurang mampu serta finansial terdaftar sebagai KPM dalam data Kemensos pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah per bulan dan bukan ASN atau TNI PORI. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Eri Nugraha, Yudi Rizal, Ainews melaporkan.